. Kiai Haji Muhammad Kolil bin Abdul Latif Atombah Kolil adalah ulama besar Indonesia yang berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Karenanya, di belakang namanya, ada nama Bangkalan. Bah Kolil juga dikenal dengan sebutan Syaihona Kolil Bangkalan. Penyebutan Syaihona di depan namanya merupakan bentuk penghormatan karena beliau adalah guru dari para sheikh atau ulama tanah air. Tak terhitung santri-santrinya yang di kemudian hari menjadi ulama besar dan berpengaruh, termasuk Kiai Haji Hashim Asyari Pendirinu, Kiai Haji Maksum Lasem, Syaih Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Karim Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abbas Banyuwangi, Kiai Haji Asat Samsul Arifin, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bahar Sidogiri dan masih banyak yang lainnya. Syaihona Kolil Bangkalan Madura Atombah Kolil memang dikenal secara luas sebagai seorang wali Allah. Di samping itu kisah-kisah karomah banyak sekali melekat pada sosok yang satu ini, salah satunya adalah kisah tiga kurir misterius pengantar beras di Pondok Kademangan Bangkalan. Pada tengah malam sekitar pukul 1, pesantren Kademangan kedatangan tiga cikar penuh muatan. Cikar merupakan angkutan tradisional yang dipakai untuk mengangkut barang-barang berat. Dengan melihat bungkus karumnya tampaknya berisi muatan padi gabuh. Sesampainya cikar di pintu gerbang pesantren tiba-tiba para kurir cikar bergegas turun menemui santri yang sedang bertugas malam. Sang kurir meminta agar membantu menurunkan muatan padi yang dikirim untuk Syaihona Kolil. Melihat permintaan yang tampak tulus dan sopan itu segera para santri menuju di mana cikar berada. Karum demi karum diturunkan dengan sigapnya, sementara santri menurunkan muatan sang kurir hanya duduk diam sambil sesekali melihat rumah Syaihona Kolil. Tak ada tanda-tanda untuk menaruh kecurigaan di benak para santri. Setelah muatan itu diturunkan semuanya tiba-tiba ketiga kurir beserta cikarnya hilang lenyap begitu saja hanya karum berisi padi gabuh yang nampak di hadapannya. Melihat kejadian ini para santri terpana antara percaya dan tidak silih berganti rasa takut mulai menyelinap. Akhirnya beberapa santri saja yang yang berani menunggu sampai pagi. Sementara yang lain diam-diam pergi masuk ke kamarnya. Keesokan harinya berita datangnya cikar yang memuat gabuh padi serta lenyapnya kurir dan cikarnya menjadi pembicaraan menarik. Para santri tak ada yang memastikan siapa sebenarnya. Usai sholat subuh berjamaah, wakil santri menghadap ke Syaihona Kolil dan melaporkan kepadanya. Kiai, tadi malam ada kiriman padi gabuh, ucap santri dengan sopan sambil menundukkan kepalanya. Dari siapa? Tanya Syaihona datar seakan menyelidik. Anu Kiai? Jawab wakil santri dengan gugup tak melanjutkan kata-katanya. Mereka adalah saudara kita dari jenis makhluk lain, sama seperti kita hamba Allah jenis jin Islam, tegas Syaihona dengan suara berat dan dalam. Setelah diberitahukan Syaihona Kolil maka jelaslah misteri semalam, bahwa ketika kurir cikar yang membawa padi gabuh adalah makhluk jin Islam yang berkhidmat kepada Syaihona Kolil. Demikian kisah karoma wali Syaihona Kolil bangkalan Madura yang miliki kurir miaterius yang merupakan jin Islam. Kisah santri bodoh Syaihona Kolil yang bisa melipat bumi. Dalam tradisi pesantren hubungan antara guru dan santri kadang begitu kuat. Hal itu karena keikhlasan guru dan kepatuhan santri. Di antara santri di pesantren bimbingan Syaihona Kolil bangkalan Madura terdapat santri yang memiliki cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya. Santri ini begitu totalitas dalam melayani guru di pesantren tersebut, sehingga ia tidak sempat belajar ilmu agama. Dalam keseharian seorang hodam membantu apa saja seperti menggendong putra Syaihona Kolil, membawakan kitab, mengantar surat, serta memijat kaki Syaihona Kolil. Pada suatu hari dalam suasana santai Syaihona Kolil memanggil hodam. Hodam apakah kamu sudah sholat asyar? Tanya Syaihona Kolil. Belum kiai saya belum bisa sholat? Jawab hodam dengan polosnya. Apa kamu bisa baca dan hafal surat fatihah? Lanjut Syaihona Kolil. Belum kiai? Jawab hodam. Lo bisanya apa? Tanya Syaihona Kolil kembali dengan arif dan pelan. Saya hanya hafal bacaan kesukaan saya kiai. Jawab santri hodam. Apa itu? Tanya kiai Kolil penasaran. Beton 10 ekalak setum karesanga alahu akbar, yang artinya beton 10 diambil 1 sisa 9 alahu akbar, jawabnya mantap dengan logat bahasa Madura yang kental. Beton adalah biji nangka sebesar kelereng. Ia sudah itu saja yang dipakai untuk sholat. Tegas kiai nampak serius. Terima kasih kiai? Jawab santri hodam dengan wajah ceria. Salah satu kebiasaan Syaihona Kolil yaitu memakai terompah kayu, orang Madura menyebutnya bakiak. Terompah bakiak adalah sandal yang terbuat dari kayu yang tidak bertali sebagai pengikatnya hanya sebuah pentolan yang diselipkan antara jempol kaki dan jari telunjuk. Kemanapun Syaihona Kolil pergi, hodam selalu mengikuti. Di dalam banyak hal tugas hodam menyertai Syaihona Kolil, bahkan hanya untuk membalikkan posisi terompah Syaihona Kolil ketika dilepaskan, sehingga siap jika sewaktu-waktu dipakai oleh kiainya itu. Suatu saat, Syaihona Kolil bermaksud umroh ke makah. Santri hodam diserahi tugas menjaga pesantren. Setelah keberangkatan Syaihona Kolil ke makah, keamanan pesantren ditangani oleh santri. Pada suatu malam Santri hodam meronda pesantren, setelah melewati pintu rumah Syaihona, Santri hodam melihat terompah Syaihona Kolil. Wah kasihan kiai terompahnya tertinggal, pikir Santri hodam. Bagaimana caranya mengantarkan ke makah? Tiba-tiba angan itu muncul di benaknya akhirnya dengan berbekal tekat tawakal dan cinta, Santri hodam masuk ke kamar pondok lalu mengambil tasbih. Beton 10 ekalak setum karesanga, desahnya berulang-ulang. Di makah pada waktu itu Syaihona Kolil baru menyelesaikan tawaf, kemudian Syaihona Kolil melaksanakan sholat di makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Beberapa saat setelah menunaikan sholat tiba-tiba Santri hodam ada di sampingnya. Kiai ini terompahnya yang tertinggal, sapa Santri hodam dengan sopan. Lo ini yang saya cari, kata Syaihona Kolil datar. Setelah hodam menyampaikan terompah kepada Syaihona Kolil, hodam bermaksud kembali ke pesantren. Mohon pamit Kiai, saya mau kembali ke pesantren, pintas Santri hodam secara sopan dan mantap. Iya? Jawab Kiai Kolil. Pejamkan matamu baca wirid kesayanganmu itu, suruh Syaihona Kolil. Beton 10 ekalak setum karesanga, bibirnya bergerak-gerak. Hanya sekali ucap seperti menembus ruang dan waktu, tiba-tiba Santri hodam berada dalam kamar pondok pesantren kembali di bangkalan. Ini sungguh menakjubkan. Demikian kisah karomah Santri bodoh Syaihona Kolil bangkalan yang mampu melipat bumi. Semoga bermanfaat. Wa'allahu alam bisawab.